hai 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 Halo semua sama datang kembali ya channel saya ya seperti kalian lihat di awal tadi udah ada bocoran soal SDF ya harusnya jadi gua mau bilang dulu kalau sepertinya ya video yang tadi gua tampilin di awal itu legit atau resmi dan asalnya itu sebenarnya dari aplikasi Cina ya jadi aplikasi CTT Cina terus kalau kalian search misalkan Captain Tsubasa ya tim-tim Nah untuk untuk video promotionnya itu dikeluarin video apa namanya SDF ini ya jadi harusnya ini sih udah info yang bener ya untuk SDF nanti bakalan ada dua banner yaitu juga dengan awi dan satu lagi si Pierre dengan Kals ya Jadi total bakal ada empat SDF untuk SDF di Anif Global tahun ini jadi ya menurut gua di fatal banget sih sebenarnya tapi nanti gua bahas lah Oke pertama-tama ini agak sedikit kurang gede ya tapi tolong dimaklumin lah jadi ya pertama-tama untuk si Karls itu udah bakalan double position ya kalau kalian lihat bisa di sini nih apa posisinya DMF sama DF udah gitu warnanya bakal biru ya karena tulisan di di samping DMF sama DF nya itu itu kanjinya biru terus untuk Pierre sendiri dia bakal double position juga forward am dan dia bakalan merah ya untuk dua pemain ini posisi dan warna paling nggak kita udah tahu meskipun mungkin belum ada kayak main skill stats ha dan segala macem ya karena namanya juga ini ada Felix ya jadi ya anggap aja ya kalian bisa pertimbangkan untuk banner selanjutnya kalau mau gaca di mana ya untuk yang di bawah tulisan DMF sama itu gua rasa sih title nya dia ya jadi nggak bisa gua baca juga jadi skip aja dan berikutnya ini ada untuk juga sama awi ya jadi huganya itu bakal forward only dan hijau udah gitu untuk awi dia bakalan DMF sama am jadi warnanya juga bakal biru ya ya untuk kedua pemain ini juga masih belum diketahuin juga ya untuk ha segala macem stats tapi kita udah bisa tahu warnanya dan ya bersyukur banget sih sebenarnya bisa dapat bocoran leaks kayak begini tiba-tiba di hari Kamis ini ya jadi super hype banget nah oke untuk bannernya sendiri ya untuk banner SDF sendiri itu harusnya seperti kalian bisa lihat nih yang lagi gua post di screen itu bakal 3 plus 1 ya seperti biasa jadi kalau kalian tiga kali multi dan nanti di multi keempat kalian bisa gratis ya untuk multi selanjutnya terus untuk masalah bakal ada garansi nggak kayak yang SDC kemarin tuker medal dengan 1150 DB gua nggak bisa konfirmasi tapi gua berani jamin kalau SDF kali ini bakal sama kayak SDC kemarin ya jadi benernya 3 plus 1 tiga kali multi gratis satu nanti jadi 40 medal dengan menggunakan 150 dreamball dan nanti di 300 medal atau 1150 DB kalian bisa tuker satu garansi untuk SDF yang ada di banner masing-masing ya jadi untuk banner ini pastinya masih bakalan ada rate up ya misalkan Awi sama si Hyuga itu pastinya bakal masih ada rate up entah itu warna merah atau ada lagi gitu mungkin bisa lima pemain ya mungkin ya menurut gua sih bakal masing-masing pemain bakal ada lima terus si Pierre sama Kals juga pastinya bakal ada tiga ada lagi tiga pemain lagi ya jadi kayak masing-masing tuh bakal ada tiga di Hyuga Awi tiga di Pierre sama Kals juga bakal ada tiga jadi total 55 jadi kalian bisa tuker kayak misalkan mau tuker ya 300 medal itu bisa ada 10 pemain lah di dua banner yang pastinya berbeda ya jadi kalian butuh sekitaran 2300 DB kalau mau dapetin garansi di kedua banner SDF nanti ya jadi ya sama aja sih kayak kemarin SDC ada Berto ada si Misaki yang dipisah udah gitu kan retapnya juga masing-masing ada dua ya jadi ada enam tapi kalau untuk SDF ini gua sih bilang karena mungkin ini kedua pemain ya mungkin karena dua pemain jadi ya mungkin aja bisa apa lima pemain lah di setiap bannernya mungkin ya tapi ya bisa aja gua salah ini kan karena cuma prediksi-prediksi aja ya bisa juga juga cuman karena ini udah keluar dua ya mungkin keluar satu doang misalkan si Hyuga nih juga udah ijo Awi biru ya mungkin satu lagi bakal ada merah pemain merah sebagai retap terus si Kals biru dan si Pierre merah mungkin aja nanti bakal ada keluar pemain ijo ya sebagai retap mungkin intinya gua pengen sih tahu doang cuman kalau di banner ini pastinya bakal ada retap jadi nggak cuman mereka berdua doang atau mereka berempat sekaligus jadi satu banner itu nggak mungkin banget udah pasti bakal dipisah dan nanti retapnya sendiri juga bisa kalian tuker ya kalau memang kalian udah dapet si Hyuga, Awi, Pierre sama Kals di gacanya ya sebelum medal gitu lah ya oke berikutnya ya ini gua bakal ngasih info update aja karena di discord itu tidak ada info apa-apa sebenarnya cuman terkaitan dengan next dream yang skenario nya itu dibuat lebih ekspresif aja kalau misalkan dia mau marah gambarnya bakal lebih marah kalau dia seneng-seneng gitu-gitu ya kalau dia excited ya bakal excited cuman bilang begitu doang aja nggak ada info bocoran tentang karakternya bakal bakal seperti apa atau banner next stream nanti di hari Jumat itu bakal seperti apa ya jadi ya yang bakal gua kasih kali ini atau di berikutnya ini itu bakalan ada di in-game dan kemarin seharusnya kita udah lihat bareng-bareng ya di live gua jadi ya gua disini pengen bahas lebih jauh aja atau mention ulang lah ya istilahnya soh untuk skenario nanti di next dream itu ceritanya bakal berputar di Matsuyama dan Mas Yama nya harusnya ini Arsenal karena banyak yang ngira ini Ajax ya satu tim sama Misugi tapi kalau kalian lihat kerah atau bajunya itu enggak ya beda ya Mas Yama ini kalau kalian lihat bajunya merahnya itu sampai ketek ya harusnya ini bukan ajak kalau aja kalian bisa lihat di sendiri di title screen itu berbeda ya dia kayak eh ya ada putihnya sebelum sampai ketek jadi beda banget kostumnya dan ini bakal ada Ken juga sama Urabe yang belum jelas dimana mungkin bisa Everton bisa juga Chelsea ya kalau untuk City kayaknya nggak mungkin kenapa benarnya sendiri yang bakal keluar hari Jumat itu bakalan Pascal Hikari Matsuyama sama Galvan ya dan kalau kalian lihat birunya si Ken sama birunya si Galvan Pascal itu beda banget ini lebih muda jadi ya ini kemungkinan juga bisa Manchester City ya untuk si Pascal sama Galvan kan tapi juga mungkin aja ya bisa dari klub lain Nah untuk si Matsuyama tadi ini udah kelihatan introducing the Dream Fighter di Inggris ya jadi udah pasti masih amanya bakal di Liga Inggris jadi kalau misalkan kalian masih bilang si Matsuyama ini satu tim sama si Mitsugi Mitsugi itu ajak cuy ajak itu adanya di Belanda ya jadi enggak mungkin banget sih Matsuyama ini ada diajak ya dan ya untuk bandernya sendiri jadi lima step dan satu SSR garansi di step lima seperti biasa dan looping ya ini bakal bisa balik ke step satu cuman yang mau gua mention disini kalian kan tadi di awal udah dapet info soal SDF ya jadi menurut gua ini fatal banget satu minggu sebelum SDF leaks nya udah keluar bahkan 18 hari ya 8 hari sebelum SDF ini kan dah baru tanggal 23 ini keluar baru besok di tanggal 24 jadi ya pertimbangkan baik-baik banner mana yang kalian mau pilih next dream atau SDF ya pastinya kalau menurut gua sih kalau DB kalian pas-pasan gitu ya pas-pasan banget kayak cuman 200 atau 300 menurut gua kalau misalkan ini karakter serta next dream bagus ya kaca aja disini karena kalian pasti garansi dapet satu tapi kalau memang DB kalian ada 1000 lebih atau bahkan sampai 2000 3000 ya incer aja SDF ya karena menurut gua pastinya lebih worth it SDF dan pasti lebih bertahan lama SDF meskipun biasanya next game itu nggak pernah kalah nggak pernah kalah bagus ya ya masih dibawa SDF pastinya kelasnya ya ataupun DC ya jadi ya pertimbangan kalian aja baik-baik DB yang kalian punya lalu kalian ya timbang-timbang ya mana yang lebih baik menurut tim yang kalian punya sekarang gitulah untuk si SDF sendiri belum ada start ha segala macem nanti tapi kalau misalkan udah ada bocoran gua bakal update lagi ke kalian pastinya ya atau kalian mau tunggu juga sampai tanggal 31 ini bisa karena benernya sendiri sampai tanggal 31 ya Oke selanjut kita bakal dikasih daily skenario sehari bisa tiga kali main untuk ngedapetin dribblenya misugi dribblenya pascal dan tekelnya galvan ya kayaknya ini cuman berupa skill aja paling nggak ngasih gunakan blackball untuk menaikin skill-skill mereka login bonus berupa blackball sama SSR tiket enggak ada DB sepertinya kenapa nanti gue kasih tahu ini ada daily mission seperti biasa daily mission cuman ngasih DB aja ketika kalian selesain bakal ada skip tiket sama blackball juga dan ya berikutnya kenapa enggak ada dribblenya tadi diogen bonus karena kalian bakal dapat 100 dribblenya dari sanai sebagai ini ya hadiah Natal dan kalau kalian lihat di sini kalian bisa klaim antara tanggal 24 sampai tanggal 28 jam 10 malam WIB ya diantara empat hari ini kalian harus login dan nanti kalian langsung bakal dapat 100 DB dari sanai santai ya terus mungkin juga gua bakal ngasih tahu aja ya kalau misalkan nanti di malam Natal gua mungkin bakal live sama kalian jadi ya tungguin aja di malam Natal dan ya kita ya ngobrol-ngobrol mungkin ya sambil main atau apapun itu ya di update hari Jumat ini juga bakal ada Christmas Cup dan kelihatannya di sini sih hadiahnya ada wantu awi ya yang dulu pernah juga kalau nggak salah terus ada groundshot Hino yang belum tahu juga apa ya Nah untuk kap ini ada regulasi atau enggak masih belum tahu tapi kalau misalkan net awinya pakai baju club mungkin aja nanti bakal bus club ya dan terakhir bakal ada challenge road ini yang 30 stage bisa diskip jadi kalau udah selesai harusnya nggak usah pusing ya untuk si CR ini ya kalau yang masih bingung CR apa lihat di playlist gue yang guide memula nanti kalian ya mungkin bisa lebih tahu untuk CR itu apa ya tapi sekarang ini CR udah gampang banget jadi nggak usah terlalu dipusingin tapi pastiin untuk main ya jangan sampai kelewat buat yang baru-baru mulai main CTDT ya oke untuk info update mudah-mudahan ngebantu kalian dan segitu aja mungkin tadi ada di awal channel berita SDF dan berita in-game yang gua rangkum aja ya di notice ya jadi ya terima kasih banyak udah mampir juga kali ini mengedah-edahan info yang ngebantu kalian buat memperhitungkan dreamball kalian buat gaca kedepan ya sampai jumpa bye-bye guys hai 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 Sub indo by broth3rmax